Oke, selamat sore Bapak Ibu, teman-teman, para hadirin yang hadir di kesempatan sore ini. Tentu saya senang sekali ya di video kesempatan untuk berbicara dalam acara yang sangat luar biasa, apalagi saya disuruh duduk bareng bersama Pak Zunardi. Pak Zunardi ini salah satu orang yang paling bertanggung jawab menjelmaskan saya ke bisapak. Karena bukunya Nietzsche itu, buku Nietzsche itu yang kemudian mendorok saya untuk tertarik bersama yang saya baca ketika dulu kelas 3 SMP kalau nggak salah. Meskipun waktu itu saya nggak paham semuanya ya. Cuman buku itu yang kemudian membuat saya begitu tertarik dengan bersama. Saya diundang untuk acara dan buku, tetapi dalam acara ini katanya juga ada demanya. Demanya Gunawan Muhammad berasa puisi, ambiguitas dan gedambelangan. Begitu membaca tonnya tentu saya tidak langsung menerima karena saya memberitahu kepada Mas Hambali waktu itu yang memutuskan saya bahwa saya sama sekali orang yang awam tentang sastra, apalagi puisi dan saya tidak bisa untuk berbicara, membicarakan GM dalam konteks sastra. Tapi Mas Hambali bilang, nggak apa-apa Mas, Mas Tafik nanti berbicara dalam kerangka bisapak saja. Karena ada keterangan semacam itu dari Mas Hambali kemudian saya menerima undangan ini. Karena itu, disclaimer pertama dari saya adalah saya tidak akan berbicara dalam kapasitas sebagai seorang kritis sastra seperti Pak Sun Hardingga. Karena saya sangat awam sebab itu, tapi disini saya akan berbicara sebagai orang yang belajar sastra dan salah satunya juga belajar tentang sastra bahasa. Saya memberikan cubur untuk materi saya, ini ketaksaan, ketaksaan ini mungkin padanan dari ambiguity ya, ketaksaan, terus kekaburan, ini padanan dari badness dalam bahasa Inggris dan kemudian kebenaran. Ini tiga kata kunci ini saya pikir dapat menjadi buku-buku antara tor yang diberikan oleh Pak Netia dengan kemudian buku yang ada. Ya, tapi kemudian saya penunggu itu. GM ini adalah orang yang bacanya sangat luas. Bidang yang dia tekuni, bidang yang dia tulis, amat sangat luas. Mungkin ini tipe pemikir abad dulu, abad 17, yang dia adalah filsuf, matematikawan, cekayus sastrawan, gitu. Tapi yang sekarang sudah sangat langka, orang yang semata bini. Orang yang kemudian kejendurungannya sudah sepuluh disiplin, tapi GM hadir sebagai orang yang sangat langka, gitu. Karena itu kemudian saya ingin membatasi. Yang akan saya bicarakan ini sekarang GM yang mana, gitu. Saya akan membatasi diri pada GM yang disodorkan kepada saya oleh Panitia Muralinzor. Panitia menulis di dalam tor yang diberikan kepada saya bahwa Gunawan Muhammad itu adalah orang yang lebih mengutamakan bahasa puisi dan ambiguitas dalam mencapai kebebasannya. Kegambangan adalah satu bentuk cara yang seolah dihidari oleh Gunawan Muhammad. Saya tidak tahu apakah ini gambaran yang cukup akurat tentang GM. Tapi GM yang akan saya bicarakan adalah GM yang demikian. Itu satu. Yang kedua, GM yang akan saya bicarakan adalah juga GM yang dihadirkan oleh Mas Nerwan Dewanto, ya, dalam buku ini juga. Dia menulis bahwa esai-esai Gunawan adalah penegasan tentang adanya ambiguitas. Itu yang kedua. Yang ketiga, GM yang ingin saya bicarakan saat ini adalah GM. Yang ketiga, GM yang hadir dalam artikel berjudul On Illusion and Illusion. Ini, kalau tidak salah, merupakan mata cerama. Cerama untuk GM ketika mendapatkan penghargaan dari Tew Price atau apa ya, di Belanda, kalau tidak salah. Yang kemudian diterimakan. Dia bilang bahwa GM ini lebih menyukai pasmon. Pasmon, pasmon yang dia maksud adalah alusi yang menolak kepastian pengetahuan. Itu yang ketiga. Yang keempat, GM yang saya maksud adalah GM yang hadir, salah satunya ini, dalam satu tulisan. Ini, kalau tidak salah, kalau tidak salah, kata pengantar. Punya Pak Sunarwi, yang menginca itu. Orinul Nici, Aru, dan Fikstasi. Di situ, GM seperti enggan bertumpu pada identitas benda-benda, kepada konsep, dan kepada kategori. Jadi, sebenarnya, empat gambaran inilah yang akan saya bicarakan tentang Mas Gun pada kesempatan ini. Saya tidak tahu ini adalah gambaran yang kurang atau tidak, paling tidak ini yang saya temui. Pertama, dia dihadirkan oleh Panitia Manolitor, yang kedua, dia dihadirkan oleh Mas Nervang dalam ini. Dan akhirnya, dia dihadir dalam dua tulisannya. Oke, kita asumsikan, untuk kelancaran diskusif itu, asumsikan GM adalah orang yang sangat tidak bisa dilepaskan dari yang namanya ambiguity atau ketaksaan. Tapi, lalu, apa yang dimaksud sebagai ketaksaan ini, sebagai ambiguity yang tadi juga sempat disingkuh oleh Mas Alim? Jadi, kalau kita lihat dalam beberapa literatur, ketaksaan itu biasanya, atau ambiguity, biasanya ditentukan sebagai sifat yang dimiliki oleh tanda yang mengandung banyak interpretasi yang sama-sama sah dalam bahasa atau lebih juas dalam beberapa sesuatu tanda. Jadi, ada satu kata yang kata itu punya sifat dapat diinterpretasikan dalam beberapa cara. Dan, interpretasi itu sama-sama sah. Dan, GM begitu, saya tidak melihat lebih lanjut bagaimana GM menggunakan ambiguity. Tapi, di sini saya hanya menyebutkan bagaimana GM menyebutkan ambiguity. Jadi, dalam suksifat bahasa itu ada diskusi antara use-mention, antara menggunakan satu term, satu konsep, dan menyebutkan satu konsep. Jadi, dalam dua tanda itu, GM menyebutkan ambiguity. Dan, paparan tentang bagaimana GM menggunakan atau mempraktekkan ambiguity-nya belum saya lakukan. Nah, secara bahasa itu, ketaksaan atau ambiguity itu dapat menggunakan dalam, sepertinya, tiga level. Pertama, dalam level leksikal. Dalam level kata. Dalam bahasa Indonesia ada banyak kata yang itu bisa punya makna dua. Misalnya ada kata genting, genting sebagai kata benda, sebagai nomina, yang ada di atas atap satu bangunan. Dan, genting sebagai satu kata sifat bagi keadaan yang darurat, misalnya. Atau ada kata beruang. Beruang, 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 dan beruang. Beruang sebagai satu kata sifat orang yang punya uang, dan beruang sebagai nomina. Hewan, atau juga ada rapat, rapat sebagai kata sifat, rapat antara jarak, atau rapat sebagai miti. Yang kedua, ada ketaksaan atau ambiguity yang muncul di level sintaktif. Misalnya, di level perasa. Ini yang sering, ya. Biasanya, tiap tahun, tiap 17 Agustus, itu selalu ada player. Tulisan, hood, R.I. ke sekian. Hood, R.I. ke-78. Tapi ada orang yang juga menuliskan hood, ke-78, R.I. Nah, frase hood, R.I. ke-78, ini merupakan frase yang ambilu. Yang disifati ke-78, ini yang mana? Bisa R.I-nya, tapi bisa juga satu frase hood, R.I. Hood, R.I. yang ke-78, atau hood dari R.I. yang ke-78. Jadi, ini amin. Atau dalam level sintaktif juga ada misalnya satu kalimat, Setiap manusia memeluk satu agama. Setiap manusia memeluk satu agama. Ini ambiguitas yang menulis karena Kekatauan, lingkup, kontor, dan operatur dari satu kalimat. Kalimat ini bisa ditafirkan dalam dua cara. Ini terutama akan jelas. Kalau misalnya kalimat yang natural itu suatu manusia memeluk satu agama, Setiap manusia memeluk satu agama akan jelas ambibilitasnya ketika diterjemahkan dalam logika predikat. Jadi, pada penerjemahan pertama, Kalau kita baca simbolnya ini, Untuk setiap X, Yang mana X adalah manusia, Disitu disimpulkan dengan M, Dan setidaknya ada satu I, Yang mana I itu adalah A, Disitu disimpulkan dengan A, X memeluk agama. Artinya, untuk setiap manusia, Setidaknya ada satu agama yang dia peluk. Jadi, Pengertian pertama adalah, Bahwa setiap manusia memeluk satu agama, Yang bisa jadi berbeda dengan manusia yang lain. Itu satu. Tapi, bisa juga diinterpretasikan, Setidaknya ada satu I, Yang I itu adalah agama, Dan, Untuk setiap X, Yang X itu adalah manusia, X memeluk Y. Itu artinya, Setidaknya ada satu agama, Yang sedemukkan sehingga setiap manusia memeluknya. Jadi, Dalam pengertian kedua, Hanya ada satu agama yang di peluk oleh semua manusia. Ini beda, Jadi, yang pertama itu, Memungkinkan agama yang di peluk oleh setiap manusia itu beda, Sedangkan dalam pengertian kedua, Agama yang di peluk oleh semua manusia itu sama. Nah, itu, Anggung kita semacam ini itu akan jelas ketika kita coba untuk menerjemahkan dalam bentuk legum. Logika predikat. Atau, Ketaksaan yang disebabkan oleh promina. Misalnya, Setiap orang mencintai ibunya. Nah, Kata ini menjaguh ambilu, Karena, U-nya di situ, Tidak jelas beruntut kepada, Setiap orang, Atau orang lain selain setiap orang. Jadi, Misalnya, Dalam pengertian pertama, Setiap orang mencintai ibunya, Artinya setiap orang mencintai ibu masing-masing. Itu artinya, Pronomina, Adalim, Pronomina, Pronomina, Apa namanya? Prosesipa, Pronomina prosesipa pada ibunya, Itu meruncuk kepada setiap orang. Atau, U-nya pada promonya pada ibunya itu meruncuk kepada orang lain. Jadi, Ada satu orang, Punya ibu yang dicintai oleh setiap orang. Misalnya, Ibu Yesus, Mariani, Yang dicintai oleh banyak orang. Jadi, Setiap orang mencintai ibunya. Jadi, U-nya di situ berarti kembali kepada, Misalnya, Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ada misalnya, Ketaksaan atau ambiluitas yang beruntut, Karena, Ketidak jelasan konteks. Ini disebut sebagai ketaksaan pragmatik. Misalnya, Ada kalimat, Gunawan menulis topik ini juga. Kata juga, Untuk mendapatkan penafsiran yang ajik, Itu, Itu memerlukan konteks. Dalam pengelitian pertama, Dia bisa diberi arti bahwa, Gunawan Muhammad, Menulis banyak topik. Salah satunya, Ini juga. Ini. Misalnya, Topik, Filsafat, Misalnya, Gunawan Muhammad, Menulis topik, Filsafat juga. Jadi, Gunawan Muhammad, Menulis banyak topik, Dan, Ini yang disebutkan, Filsafat. Ada banyak topik, Yang disebutkan, Topik Filsafat. Tapi, Bisa dipahami, Bahwa, Ada banyak orang lain, Yang menulis topik, Yang sama, Dengan yang ditulis oleh, Gunawan Muhammad. Misalnya, Pak Nardi, Menulis tentang topik, Filsafat. Dan, Dan, Kaliman ini menyatakan bahwa, Selain Pak Nardi, Yang menulis topik, Filsafat juga ada, Mas Gunawan. Jadi, Pengertian dari kata juga, Disitu, Membutuhkan, Konteks yang jelas. Dalam konteks apa, Kaliman ini dinyatakan. Kalau tidak jelas konteksnya, Maka akan, Ambigu. Maksudnya apa? Itu ketaksaan yang, Ini, Dalam Filsafat Bahasa itu, Cukup banyak, Dieksplor oleh, Oleh para filosof, Ambiguity ini, Atau ketaksaan ini, Sering dibedakan, Terutama, Dengan, Apa yang sebut sebagai, Kekaburan, Atau, Fakeness. Nah, Fakeness ini, Saya, Saya punya, Ini definisi formalnya, Kira-kira seperti ini. Satu, Predikat F, Disebut sebagai, Kabul, Atau, Fake, Ketika, Untuk setiap, Objek, Ada objek, A dan B, Jika, A dan B, Itu, Sangat dekat, Dalam hal, Kepemilikannya, Akan predikat F tersebut. Sehingga, A adalah F, Dan B adalah F, Itu, Sangat dekat, Dalam hal kebenarannya. Kita, Kita, Ganti, F, Dan A, Dan B ini, Dengan, Variable yang, Di konkret, Misalnya, Predikat F ini, Kita ganti, Dengan, Tinggi. Terus, Kata benda, Objek, A ini, Kita ganti, Dengan, Make. Terus, Objek, B kita ganti, Dengan, Botol. Jadi, Predikat tinggi, Itu, Menjadi, Kabur, Ketika, Make, Dan, Botol, Itu, Sangat dekat, Dalam hal, Kepemilikannya, Akan predikat tinggi. Sehingga, Kebenaran, Bahwa, Make itu tinggi, Dan, Gelas itu tinggi, Itu, Nilai kebenerannya dekat. Begitu. Nah, Itu, Definisi formalnya, Tapi, Untuk mempermudah, Kita bisa melihat, Ciri-ciri informal, Dari, Bagus ini. Ciri-ciri informalnya, Adalah, Adanya, Kasus, Tengah-tengah. Jadi, Ada, Ada, Berapa predikat, Yang, Itu, Ada, Semacam, Berdulan, Seperti panjang, Jadi, Ada, Objek, Yang memang, Panjang, Kita bisa katakan, Objek itu sebagai panjang, Tapi, Ada juga objek, Yang, Itu, Pendek, Tidak bisa dikatakan, Sebagai panjang, Tapi, Ada, Berdulan, Case, Dari predikat panjang, Sehingga, Ada, Ada objek-objek, Yang tidak bisa dikatakan, Panjang, Tapi, Tidak bisa dikatakan, Pendek, Nah, Ini sama juga, Dengan batas yang tidak jelas, Antara berat dan tidak berat, Itu batasnya apa, Jadi, Ada semacam kekaburan, Dari, Kepemilikan, Sebuah objek, Terhadap satu sifat, Atau, Yang paling terkenal itu, Paradoksorites, Nah, Ini, Contoh yang terkenal, Dari paradoksorites, Itu adalah, Predikat botan, Pak Nardi, Mohon maaf, Saya jadikan, Sebagai jalan, Bapak, Oke, Kita misalkan, Ada orang bilang, Bahwa, Pak Nardi, Itu botan, Atau, Pak Nardi, Itu berambut, Oke, Kita mulai dari, Pak Nardi, Itu berambut, Kalau misalnya, Kita cabut, Satu lembar, Pak Nardi, Apakah, Dia berubah, Menjadi botan, Enggak, Kita cabut, Dua, Dia tetap, Berambut, Kita cabut, Tiga, Dia tetap, Berambut, Sampai, Karena, Kita menoleransi, Mencabut, Satu, Rambut, Menoleransi, Hanya, Dengan mencabut, Satu, Rambut, Pak Nardi, Itu tidak, Berubah, Menjadi botan, Maka, Sampai, Habis, Kita akan, Terdorong, Untuk mengatakan, Pak Nardi, Pak Nardi, Itu masih berambut, Sekalipun, Rambut, Pak Nardi, Itu sudah habis, Ini, Dalam, Paradoxoritas itu, Faktanya, Sudah menjadi botan, Tapi, Karena, Kita menoleransi, Menoleransi, Perubahan, Yang gradual, Tadi, Itu, Kita, Jadi, Kalau, Kita, Mengatakan, Pak Nardi, Belum botan, Sekalipun, Rambutnya, Sudah habis, Nah, Contoh-contoh, Predikat, Apa, Yang, Bad, Apa, Kemudian, Bedanya, Ketaksaan, Atau, Bedanya, Ketaksaan, Dan, Kekaburan, Atau, Wagness, Nah, Ketaksaan, Atau, Ambiguity, Itu, Dapat, Dicirikan, Dengan, Ketak, Ketak, Tentuan, Semantik, Jadi, Ada, Relasi, Semantik, Indeterminasi, Terjadi, Ketika, Relasi, Antara, Bahasa, Dan, Dunia, Itu, Tidak, Pasti, Tadi, Misalnya, Kata, Genting, Kata, Genting, Ini, Punya, Relasi, Dengan, Dunia, Yang, Tidak, Pasti, Bisa, Berrelasi, Dengan, Dengan, Kondisi, Darurat, Atau, Bisa, Berrelasi, Dengan, Satu, Objek, Dunia, Nah, Ketak, Tentuan, Semantik ini Merupakan Fenomena Semantik Sementara Ketakuran Atau Bikin, Itu Bukan Fenomena Semantik Tapi Fenomena Metavisi Jadi, Ada Satu Mungkin Kita Disamalkan Sebagai State of Affairs Di Dunia Dimana Ada Objek-Objek Yang Memang Punya Predikat Yang Tidak Jelas Jadi, Ada Objek Yang Antara Objek Yang Jelas Panjang Dan Objek Yang Tidak Jelas Panjang Itu Ada Objek Yang Memang Punya Predikat Itu Sehingga Kita Pakai Kata-kata Yang Predikat Yang Kabur Itu Kita Sebenarnya Sedang Merujuk Kepada Satu Dunia Yang Memang Benar-benar Baik Jadi, Disitu Kekaburan Terjadi Bukan Karena Ada Ketakentuan Relasi Semantik Antara Bahasa Dan Dunia Tapi Memang Di Dunia Itu Sendiri Memang Ada Ketaburan Ada Ketidakjelasan Begitu Nah Saya Tidak Tahu Dalam Dalam Konteks Ini Posisi Mas Gun Ini Seperti Apa Apakah Dia Tetap Dalam Keraka Ketaksaan Ambiguity Yang Itu Memang Membuat Relasi Bahasa Dunia Itu Koyah Sehingga Bahasa Dapat Di Interpretasikan Dengan Beragam Upah Atau Dia Menggunakan Bahasa Yang Kabur Jelas Karena Memang Dideterminasi Oleh Fenomena Aptasi Tadi Memang Dunia Di Luar Bahasa Memang Ada Beberapa Yang W Yang Kabur Yang Tidak Jelas Batas Ini Nanti Persoalan Kita Akan Dalam Cara Memakai Bahasa Kita Memakai 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 Bangness Atau Ambiguity Itu Akan Ada Keternya Dengan Persoalan Disini Saya Akan Coba Definisi Yang Paling Konvensional Tentang Kebenaran Definisi Yang Paling Banyak Diterima Di Misafat Itu Merupakan Satu Perkembangan Dari Dari Aristoteles Aristoteles Dalam Mita Isi Mengatakan To Say Of What Is Not Or Of What Is Not Is False Mengatakan Hal Yang Ada Sebagai Tidak Ada Atau Mengatakan Hal Yang Tidak Ada Sebagai Ada Itu Keliru Jadi kepiluran adalah Pernyataan dan pilur ketika Pernyataan itu mengatakan tidak ada Bagi sesuatu yang ada atau mengatakan ada Bagi sesuatu yang sebenarnya tidak ada Sedangkan kebenaran Walaupun tersebut Of what it is, that it is Or of what it is not, that it is not Is true Jadi mengatakan apa yang ada sebagai ada Atau apa yang tidak ada sebagai tidak ada Itu yang benar Itu kebenaran Ini definisi paling gampang Paling konvensional, paling banyak diterima Dalam, baik dalam Khusus ilmiah dan khusus ofis Maupun dalam kehidupan sehari-hari Jadi kalau saya Bilang rambut tak narki hitam Itu berarti saya bohong, keliru Tapi kalau bilang rambut tak narki putih Nah itu yang benar Nah Ketaksaan Atau Cara berbahasa yang dibangun Dalam relasi tak pasti Antara dunia dan bahasa Itu Akan selalu membuat kita menunda Klaim kebenaran Karena Referens dari sebahasa aja Belum ditentukan Dalam bentuk bahasa yang Referensnya ini apa Sehingga kita tidak bisa mengklaim ini beneran Atau tidak Jadi Klaim kebenaran tentang satu bahasa Tentang satu pernyataan Tentang satu klaim itu Akan selamanya tertunda Dan mungkin tidak akan Orang Dihadapkan dengan Diskursus semacam ini Diskursus yang dibangun Dengan ambil ini Itu kita akan Tidak akan pernah berajak Dari kebimbangan Akan selamanya bimbang Ini apa sih maksudnya Ini apa sih yang dimaksudkan Apa sih yang benar Ini benar Jadi Kita akan selamanya bimbang Sedangkan kekaburan Itu Tidak demikian Kekaburan itu Memungkinkan kita Untuk sampai kepada Kepada kebenaran Meskipun mungkin bukan Dalam bentuknya yang total Tapi mungkin dalam bentuknya Yang parsial Karena Dalam Badness Dalam badness ini Kebenaran Dianstumsikan sebagai Nilai yang sifatnya gradual Jadi tidak ada Kebenaran itu bukan Satu hal yang kita hukuki Satu atau nol Seperti dalam Logika binar Misalnya Enggak Tapi kebenaran itu Sepatnya gradual Ada yang 100% benar Ada yang 95% benar Ada yang 50% benar Dan seterusnya Dan Badness Memungkinkan kita Pada klaim kebenaran Yang semacam itu Yang sepatnya gradual Nah Kebenaran Kebenaran dalam Ketaksaan itu Seperti yang Saya sudah Tadi itu adalah Kebenaran yang selamanya Terbunda Jadi Enggak tahu kita Apa yang benar Enggak tahu Akhirnya kita bermain-main Hanya sekitar bermain-main Dalam bahasa Jadi kita tidak Tidak pernah tahu Apa sebenarnya Yang terjadi Di dunia Di luar Bahasa Atau mungkin Kita Dalam diskursus Yang dibangun Dalam ambiguity Itu dipaksa Untuk tidak peduli Dengan dunia yang Rium Kita Dipaksa Untuk Dengan permainan Bahasa Semacam itu Dan Karena semacam itu Kemudian Ada risiko Saya menarik Dalam Ada risiko Dalam diskursus Atau Dalam wacana Yang dibangun Dalam ambiguity Apa risikonya Akhirnya Kebenaran Bisa dibacak Atau Ditakkan Secara Arbitrar Oleh Oleh Sujek Ya menurut saya Begitu Itu interpretasi saya Jadi Sujek akhirnya Akan membangun Semacam Memperdirinya Imun Dari